Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman adek-adek situasi ismi kita ngobrol yang ringan-ringan hari ini kita ngobrol tentang sejarah saya sudah baca-baca buku dan saya akan saya upload disini ada sebuah pertanyaan dari anak-anak atau dari generasi sekarang dari generasi sekarang yaitu pertanyaannya mengapa PKI memberontak? atau PKI PKI itu adalah Partai Komunis Indonesia jawabannya sudah jelas yaitu alasan utamanya itu tentang bersifat ideologis dimana mereka itu memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis mari kita bahas nah pada waktu itu pada waktu setelah kemerdekaan selain PNI PKI itu merupakan partai politik pertama yang didirikan setelah proklamasi ya gitu ya nah meskipun demikian itu PKI itu bukanlah partai baru bukan partai baru ya karena telah ada sejak pergerakan nasional yaitu sebelum dibekukan oleh pemerintah Belanda akibat merontak tahun 1926 tahun 1926 itu PKI sudah memberontak ya pada waktu Indonesia belum merdeka pada waktu itu ya masih di Jawa Belanda nah sejak merdeka sampai awal tahun tahun 1948 PKI itu masih bersikap mendukung mendukung pemerintah pemerintah Indonesia yang kebetulan memang dituasai oleh golongan kiri hal tersebut sesuai dengan doktrin Dimitrov doktrin Dimitrov yang dari pusatnya mungkin ya dari Rusia yang menyatakan bahwa gerakan komunis harus bekerjasama dengan kapitalis dalam rangka menghadapi kekuatan pasis itu ya kekuatan pasis yaitu kekuatan pasis ini anak-anaknya yang gimana diam dong ayah lagi ngobrol yang menyatakan bahwa gerakan komunis itu harus bekerjasama dengan kapitalis dalam rangka menghadapi kekuatan pasis gitu namun ketika golongan kiri itu terlempat dari pemerintah PKI menjadi partai oposisi jadi partai yang mentang dan kemudian bergabung dengan partai yang sekiri lainnya yaitu yang tergabung dalam kelompok FDR singkatan dari prong demokrat rakyat gitu ya yang didirikan oleh Amir Sharifuddin yaitu pada bulan Februari tahun 1948 nah pada awal September 1948 itu PKI itu dipimpin atau dipegang oleh musuh lah sebagai pimpinan pesatnya ia membawa berita bahwa doktrin Dimitrov telah diganti dengan doktrin Danov yang isinya dimana komunis harus bekerjasama dengan golongan nasionalis progresif untuk menghadapi golongan kapitalis borjuis gitu nah di bawah pimpinan musuh inilah PKI berhasil berhasil masuk dalam pengaruh mereka berhasil mengajak organisasi-organisasi lain masuk ke dalam PKI ya golongan progresif golongan nasionalis itu masuk ke dalam PKI jadi musuh itu luar biasa bisa mempengaruhi banyak organisasi-organisasi yang berhaluan kiri kemudian di bawah pimpinan musuh juga PKI itu berhasil melalui partai dan organisasi yang berhaluan kiri bergabung dalam FDR dan FDR pun bergabung dalam PKI gitu ya serah-serah partai ini lalu mendorong melakukannya berbagai demontrasi dan pemegopan pemburu dan petani lihat dong cantik sebagai kewatan bersenjata juga berhasil masuk dalam pengaruh mereka musuh juga kerap mengemukakan pernyataan-pernyataan yang membahayakan yang mengecam pemerintah dan membahayakan strategi diplomasi Indonesia pada waktu itu yang lagi melawan Belanda gitu ya yang pada waktu itu masih ditengahi oleh Amerika Serikat nah pernyataan musuh itu lebih menunjukkan keberpihakannya pada Uni Soviet yang pahamnya komunis PKI kemudian memutus memusatkan kekuat kekuatannya yaitu di Padiun pada tanggal 18 September 1948 musuh itu memproklamirkan Republik Soviet Indonesia luar biasa luar biasa kan gitu ya dan menimbulkan disini nanti berisik dong ya nah bagaimana reaksi pemerintah Indonesia ya pemerintah Indonesia karena sudah gerak dengan kondisi diproklamasikannya PKI oleh musuh itu nah pemerintah Indonesia telah melakukan upaya diplomasi dengan musuh namun kondisi politik pada saat itu sudah terlampau panas ya saudara-saudara ya nah kemudian musuh membawa PKI itu ke dalam pemerintahkan bersenjata di Madiun Pesat pembunuhan terhadap pejabat pemerintah kemudian para pemimpin pemimpin partai yang yang beda haluan dengan PKI itu yang anti komunis itu ditangkap dibunuh kaum santri juga banyak yang dikorban bahkan ribuan orang itu tewas tewas ditangkap karena terlibat pemberontakan PKI Madiun nah bagaimana reaksi pemerintah kemudian pemerintah tidak tinggal diam ya pemerintah yang dipelopori oleh dipisi siluang itu berhasil masuk berhasil masuk mendesak ya mendesak pesukan komunis pada waktu itu yang dipilih oleh Musov puncaknya Musov itu tertangkap dan tewas ditembak lahirnya mati dia nah selanjutnya yang CS nya itu yang pemimpin FDR nya itu ya Front Demokratif Polakian si Amir Saripuddin juga ditangkap juga dijatuhi hukuman mati gitu nah apakah ditangkap semua tidak saudara-saudara tokoh-tokoh mudanya itu tidak ditangkap semua tapi kabur mereka ada yang keluar negeri entah yang bersembunyi ganti nama dan sebagainya ya nah contohnya yang yang ya itu tuh yang bernama Aidit ya Aidit terus Lukman Nyoto Nyono dia tokoh-tokoh PKI yang pada akhirnya itulah akan melahirkan pemberontakan gerakan 30 September pada tahun 1965 itu kan yang terjadinya pembunuhan jenderal jenderal itu ya yang terjadinya di Lubang Buaya Jakarta ya pada tahun 19 30 September 1965 yang endingnya ternyata berapa kali PKI itu ingin merebut kekuasaan Indonesia ya Alhamdulillah berapa doa rakyat Indonesia itu PKI gagal secara-secara merebut kekuasaan ya jadi tidak jadilah Indonesia jadi negara komunis Alhamdulillah ya serta Ordo Baru diberantai semua diberang semua PKI dan Indonesia jadi negara persatuan yang berideologi Pancasila demikian yang depan saya ngobrolkan informasikan hari ini walaupun diganggu sama anak saya tapi apa-apa mudah-mudahan informasi ini bermanfaat nanti kita ngobrol-ngobrol lagi secara yang topik yang lain ya terima kasih terima kasih atas dan assalamualaikum terima kasih bermanfaat bye-bye